Rencana penekanan perumahan dan perhutemuan umum. Jadi di permain ini adalah penekanannya adalah tentang perumahan dan perhutemuan umum. Itu teman-teman, lanjut Pak Mun. Oke, kita memasuki kegiatan pertama teman-teman. Saya sudah membuat akhirat ini, apa itu berbagai pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita jawab bersama-sama sebelum kita masuk pada PROB. Nah, kegiatan pertama ini teman-teman tentang penjelasan prosesnya perusahaan batu, penekanan perumahan umum dan diskusi. Kita lebih diskusi dulu. Kemudian, tujuannya perserta paham isi PROB pendataan perhutemuan umum. Jadi teman-teman nanti paham apa yang saya share tadi di grup terkait dengan pendataan POB-nya. Kemudian paham terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pendataan. Jadi mulai dari, kalau tugas teman-teman nanti pelurahan. Mulai dari FGD pelurahan, kemudian FGD tingkat HD, kemudian observasi, baru itu nanti untuk data. Kalau untuk etika kota, POB-nya, nanti bagian saya bersama Mas Indra. Nah, setelah ini, mungkin besok, semuanya teman-teman asman dan korpor segera dekat ke POB-nya, kaitannya dengan untuk support buat teman-teman. Karena waktu mepet, sehingga akan dipaksa, harus melakukan kegiatan. Pelaksanaan, sehingga mulai pendataan, perencanaan, pelaksanaan, itu kan harus melibatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat berpayah tarian dana suardaya itu dijalui, tapi waktu pendataan dan perencanaannya ditinggal. Kalau menurut saya itu betul-betul. Jadi, menurut Mas Satri ini, sehingga dia paham masurnya. Apa Mas Ilham, kira-kira kalau kita review, jadi berdiri, kaum main, pengintai? Terima kasih. Bagaimana? Memiliki masalah, Pak. Memiliki masalah, Pak. Memiliki masalah, Pak. Melibatkan masyarakat, melibatkan lagi dari Mas Satri. Memiliki masalah, Pak. Memiliki masalah, Pak. Memiliki masalah, Pak. Kita bagi, tim korpor dan asmat membuat tool untuk teknis fasilitasi bahan-bahan sosialisasi. Selainnya nanti sesuaikan dengan kata-kata kebanyakan teman-teman. Itu melakukan di FGB awal Cinta Desa Kurahan. Pembangun Sikiman, pada malam hari ini, kita akan membentuk tim TIPP. Kenapa? Karena di kelurahan Pembangun Sikiman ini, akan mendapatkan bantuan sebesar 1 miliar. Nah, bagaimana kata-kata kebanyakan teman-teman perwakilan masing-masing RT, nanti kita bentuk 5 orang untuk menjadi tim TIPP. Untuk idul, oke, bapak-ibu, tim TIPP ini kira-kira yang dibuat contoh dengan temanya. Kita ambil di RT3J sebagai pilot project-nya. Kira-kira dari RT3J ini, siapa yang menjadi tim TIPP-nya? Ya, ketuanya. Kita pilih 5 dulu aja. Masih kok. Terus, aktor nama, payon, budini sama. alhamdulillah bapak ibu warga wargo semua oh jangan lupa Oh jangan lupa Matur-sumarimu, dokter-kodok itu Sajar ke pagi yang balik kali Rencan-rencan maskel Dari Bumdang-bumdangku tahu Bahwasannya malam hari ini Ada agida khusus Terkait dengan persiapan Pendatangan yang dikandungkan oleh Salah satunya Tujuan selanjutnya Dari pembentukan PP tadi Itu Untuk membentuk relawan Di tingkatan warga-warga semua Kemudian menyusun rencana Tingkat keluargan yang dilanjutkan Identifikasi RT atau lokasi Umum Intinya seperti itu Jadi Yang pertama jelas Tenggit Sarang saya IPP ini per RT Harus ada satu IPP tinggal desain ya Kalau bicara RT-nya Tentang sepol aja Kita bicara sepol aja ya Sepol yang tiga bulan Kalau kita bisa Tentang Kalau IPP ada tiga bulan Terima kasih Terima kasih Tenggal disację Tenggal dan Gap haben Satu TemCo Cari はい Terima kasih. Terima kasih.